Titik terendah dalam kehidupan saya di mana saya marah sama Tuhan karena adik saya telepon dan dia bilang, dari pagi kami belum makan. Tuhan, Firman berkata bahwa anak secu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Saya nggak terima, aku bilang. Saya Tabitha, saya anak kedua dari lima bersaudara. Di suatu malam saya sedang membaca sebuah buku tentang kehidupan seorang misionaris yang ada di Jepang. Ada kereta api, remnya blong, dan kemudian dia menjatuhkan dirinya di depan kereta supaya terlindas dan satu kereta selamat, tapi dia tidak selamat. Pas saya membaca sepanjang buku itu, saya nggak tahu, itu pertama kali saya di lawa Tuhan. Saya menangis, nggak ada hentinya. Saya waktu itu teriak, Tuhan, Tuhan, kalau Kau mau panggil aku sebagai hambamu, ini aku Tuhan, ini aku. Jadi saya bekerja di Jogja, itu saya baru lulus, dan pada waktu itu titik terendah dalam kehidupan saya di mana saya marah sama Tuhan, karena adik saya teleponin dia bilang, Mbak Bita cepetan pulang. Dari pagi kami belum makan. Tuhan, Firmanum berkata bahwa anak secu orang benar, tidak akan pernah meminta-minta roti. Tapi kenapa Kau biarkan adik-adik saya kelaparan gitu? Kalau kami yang dewasa, kami mengalami ujian hidup, kami masih bisa terima Tuhan. Tapi anak-anak sekecil ini, saya nggak terima, aku bilang. Itu saya berpikir, kondisi keluarga saya nggak bisa kayak gini terus. Sementara kalau gaji di Indonesia itu masih kecil. Saya waktu itu ke Depnaker, saya cek-cek kalau kita jadi pembantu rumah tangga, jadi TKW, gaji paling besarnya di Singapura. Daripada satu rumah nggak bisa makan, kami bilang gitu kan. Kalau di awal, dalam benak saya, ih pembantu rumah tangga, wah gampang. Tinggal nyapu, tinggal ngepel. Tapi ternyata ketika kita benar-benar menjadi pembantu rumah tangga, itu yang terberat adalah tekanan mentalnya. Kita jauh dari keluarga, tidak punya teman di sana, kita tidak bisa keluar kalau tidak dikasih kunci sama wajikan. Kemudian tergantung dari orang-orang yang tiap hari bertemu dengan kita. Nah, waktu itu saya ngomong anak tunggal, usianya 4,5 tahun, dia ambil sapu dan dia gebukin saya. Dan saya berpikir, saya diposisikan seperti keset, yang kayak diinjek-injek oleh orang. Saya berpikir, ya inilah nasib saya. Saya dari keluarga miskin, mulai diangkat, saya dapat orang-orang yang membiayai saya sampai kuliah saya selesai. Tapi kok, akhirnya, saya berpikir seperti ini. Sampai satu hari itu, saya berdiri di kamar saya, saya lihat keluar, itu kan ada jendelanya. Saya sudah tidak kuat, saya ingin mati. Karena saya merasa, saya sama sekali tidak ada harganya. Saya diinjek-injek oleh orang pun, saya tidak bisa bales, karena saya tidak punya siapa-siapa. Sampai di pagi hari itu, entah kenapa, tiba-tiba mam saya, majikan wanita saya, datang ke kamar saya, dan ada satu perkataan yang keluar dari mulutnya, dan saya tahu bahwa itu Tuhan yang ngomong lewat dia. Tabitha, before you came here, what purpose do you serve? Tujuan apa yang kamu layani? Kemudian saya ingat bahwa saya ada di sini, karena adik-adik saya kelaparan. Saya ada di sini karena orang tua saya punya banyak hutang. Saya ada di sini, supaya keluarga saya bisa naik derajatnya. Ada sesuatu yang harus diperjuangkan. Kayak itu jadi modal buat saya, bahwa it's okay ngelewatin ini semua, karena kita sedang melayani sebuah tujuan yang lebih besar. Jadi Tuhan punya tujuan, tujuan itu dipercayakan ke kita, dan ya kita tinggal ngejalanin apa yang jadi maunya dia. Akhirnya setelah 4 tahun di sana, saya memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Aku dapat telepon dari Mami Ko kan di Muntilan Magelang, itu udah kesulitan makan mereka. Jadi aku mikir gimana caranya aku harus boyong keluarga aku ke Jakarta. Nah, kemudian aku survei tuh. Di sini ada gudang, jadi pas aku survei, ada gudang, tempatnya cukup besar, tapi joroknya luar biasa. Terus aku berbilang sama Tuhan, Tuhan, aku pengen bawa orangtuaku ke Jakarta. Kayaknya tempat ini walaupun jelek banget, tapi untuk awal-awal masuk ke Jakarta oke lah gitu. Akhirnya kita semua berkumpul di sini. Nah, pada waktu kita berkumpul di sini, Tuhan tuh nggak cukup untuk ngumpulin satu keluarga loh. Nggak cuma kasih rumah doang. Singkat cerita, tiba-tiba Presiden SBY mau datang untuk buka puasa bersama dan peresmian pasar murah. Somehow tiba-tiba aku disuruh incat sebagai penyambutan tapi dengan anak-anak panti asuhan gitu kan. Terus aku bilang, kalau anak-anak panti asuhan aku nggak tahu, tapi kalau anak-anak yang pemulung, anak-anak yang anaknya tukang buruh cuci, tukang ini, nah aku tahu tuh. Nah, dari awalnya cuma ngajarin nyanyi, nari, nyanyi-nari. Setelah perform, anaknya tiap hari datang ke sini. Acaranya sudah selesai, anaknya tetap jadi. Jadi aku bilang, Tuhan aku harus bikin apa dengan anak-anak ini? Caranya adalah dengan cara pendidikan. Nah, aku sounding nih ke teman-temanku, eh di sini ada anak-anak loh. Jadi aku pengen gimana mereka dapat pendidikan gratis atau less gratis gitu. Dulu aku zaman susah, itu kan banyak orang tua asuh yang bantuin aku. Aku ngeliat anak-anak dengan nasib yang sama dengan aku dulu, aku melakukan kebaikan ke dia gitu. Dan aku bukan berharap dia bales lagi ke aku. Suatu hari dia hidupnya naik gitu ya, terangkap darajatnya dan dia berhasil. Aku berharap apa yang pernah kita lakukan ke dia, dia lakukan lagi ke orang-orang yang dia lihat hidupnya mirip atau sama dengan dia sebelumnya. Kayak dulu waktu di Singapura, kayaknya sengsara banget. Ternyata dari situ kan bahasa Inggrisnya kepake. Itu aku belajar grammar, belajar apa, semua kata-katanya itu dari koran. Kemudian kalau kita lihat pronunciation, nontonnya dari mana? Dari TV. Jadi kita nggak pernah nyangka kan. Ketika di titik itu, ternyata Tuhan ngajarin apa. Jadi selama kita terikat sama dia, tetap di dalam dia, harusnya kita nggak perlu khawatir. Karena aku selalu bilang, Tuhan itu kan menciptakan bumi dan segala isinya, itu kan 6 hari ya, hari kejurian bisriahat. Kenapa dia nggak ciptakan manusia di awal? Jadi sebelum manusia itu ada, Tuhan itu sudah menciptakan segala sesuatu yang kita butuhkan sebelum kita diciptakan. Jadi kenapa kita khawatir? Kita bisa tahu bahwa sebelum kita dilahirkan, Tuhan itu sudah memiliki dan menyediakan segala sesuatunya yang kita butuhkan untuk sebuah pekerjaan baik, yaitu masuk dalam rencananya dan memenuhi tujuannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.